Oke kita ke contoh yang terakhir dalam pembahasan tentang aktifat tetap Yaitu revaluasi fixed asset aktifat tetap tapi dalam range tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan berjalan Nah sebelumnya kita sudah buat revaluasi aktifat tetap tapi dalam range tanggal 1 sampai 15 ya Bulan berjalan dalam hal ini bulan Januari Begitu juga dengan pembatalannya dalam tanggal 1 sampai 15 dalam range nya Nah kali ini kita akan membuat revaluasi tanggal 16 sampai dengan tanggal 31 bulan yang berjalan Sekaligus juga pembatalannya jadi kita bisa melihat perbedaannya dimana Oke jadi kita mulai ya Jadi dengan menggunakan contoh yang sama persis dengan yang transaksi sebelumnya Tapi kita hanya merubah tanggalnya saja yaitu tanggal 16 Oke jadi kita langsung saja input di Ecurate Jadi untuk melakukan revaluasi di tanggal 16 Maka seperti biasa kita klik di list ya Atau di fixed asset dan fixed asset list dan kita mau mencari brokot 3 lantai itu Tapi sebelumnya kita buka di report index to report dan kita buka profit dan loss lagi Kemudian kita filter tanggalnya dari tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal Sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 Nah setelah itu kita tutup yang ini ya Account Explorer juga kita tutup Oke kita perhatikan baik-baik disini lagi Depreciation expense hanya 100 ribu dan miscellaneous other income juga hanya 5 juta Oke sekarang kita akan melakukan revaluasi ruko 3 lantai Kita buka lagi lalu kita revaluasi dan sebelum revaluasi kita lihat ya Accounting book value, depreciation amountnya dan asset costnya Jadi bisa kita bandingkan sebelum dan sesudah revaluasi Seperti berikut ini ya sama sekarang Oke kita langsung saja klik di revaluasi Nah kali ini perbedaannya adalah revaluasi date bukan di tanggal 1 sampai 15 Tapi dalam range tanggal 16 sampai 31 Jadi kita ambil di range tanggal yang 16 Januari 2016 Nah disini kita ubah menjadi 800 juta Dan gain or lossnya kita pilih gain or loss revolution fixed asset Seperti biasa usefulnya 18 years dan 2 bulan Depreciation strike line dan salvage kita biarkan Kita klik ok Nah sekarang kita bisa lihat ya perbedaannya Dengan yang sebelum revaluasi Oke setelah itu kita bisa save and close dan kita mau melihat jurnalnya, historinya Kita lihat dari list, general ledger dan akun history Disini kita buat tanggal 16 Januari sampai dengan 16 Januari 2016 Nah kita clear all dan kita hanya cari di jurnal voucher saja Nah disini kita perhatikan ya Jadi tidak hanya gain or loss dan akumulative depreciation building saja Tapi ada juga depreciation building Terhitung ya depreciation expense nya juga dihitung Jadi disini ada 4 jurnal Sebelumnya di tanggal 15 hanya 2 jurnal ini saja Tapi begitu kita input revaluasi ini di tanggal 16 ada 4 jurnal seperti ini ya Nah mulai dari sini, sini, di sini dan di sini Jadi akibatnya kalau kita lihat di profit and loss Kita refresh ya Kita perhatikan sebelum perubahan Ini 100 ribu, ini 5 juta ya Begitu kita refresh Maka perhatikan Nah untuk depreciation expense building Langsung terhitung Walaupun kita belum melakukan proses periode N di bulan Januari Nah begitu juga dengan gain or loss revolution fixed asset Langsung terhitung ya Nah ini dia 13.750.000 Jadi dengan adanya saldo depreciation expense of building pada saat kita input di tanggal 16 Januari 2016 Maka teorinya adalah sebagai berikut Apabila aktifat tetap atau fixed asset direvaluasi pada range tanggal 1 sampai dengan 15 Periode bulan yang berjalan Maka ekorat tidak akan secara otomatis melakukan penyusutan aktifat tetap tersebut sampai dengan tanggal revaluasi aktifat tetap yang diisikan 1 sampai 15 ya Melainkan penyusutan aktifat tetap tersebut sudah terjadi pada periode atau periode N bulan sebelumnya atau periode sebelumnya Tetapi apabila aktifat tetap atau fixed asset direvaluasi pada range tanggal 16 sampai 31 bulan yang berjalan Maka ekorat akan secara otomatis melakukan penyusutan aktifat tetap tersebut sampai dengan tanggal revaluasi aktifat tetap yang diisikan pada periode bulan berjalan Dimana penyusutan aktifat tetap dilakukan ekorat pada tanggal 16 sampai 31 periode bulan berjalan walaupun belum melakukan periode N pada periode atau bulan yang berjalan Jadi jelas ya, jadi supaya Anda perlu memperhatikan dan memahami rules yang dilakukan oleh ekorat dalam hal revaluasi maupun dispose yang sebelumnya sudah kita pelajari Oke selanjutnya jadi bagaimana kita membatalkan atau mengubah transaksi revaluasi aktifat tetap Yang sudah dilakukan di atas range tanggal 16 sampai 31 yang barusan kita lakukan ya di bulan berjalan Nah jadi kita akan melakukan revisi dari 800 juta rupiah menjadi 850 juta rupiah Jadi untuk melakukan penghentian sekaligus revisi seperti biasa kita klik disini ya fix asset Kemudian di fix asset list dan kita mencari lagi ruko yang 3 lantai itu Nah sekarang kita lihat ekspenditurnya 800 juta ya kita akan merubah menjadi 850 juta Jadi kita tutup saja dan kita klik kanan disini di ruko 3 lantai delete last edit dan kita klik ok Nah sekarang kita refresh kita lihat lagi ekspenditurnya sudah kembali seperti semula ya seperti belum pernah dilakukan revaluasi Oke sekarang kita lakukan revaluasi ulang lagi kita klik di revaluasi Oke selanjutnya kita akan mengisi revaluasi dan lain-lain ya tapi sebelumnya kita buka dulu report Seperti biasa profit and loss nya kita buka ya dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 Nah sekarang kita perhatikan disini ya sudah kembali normal Oke kita lakukan revaluasi lagi Sekarang kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2016 Di revolution amount kita ubah menjadi 850 juta rupiah Dan di gain or loss akun kita pilih gain or loss revaluasi fix asset Yang lainnya kita biarkan kita langsung saja klik ok Oke di expenditure kita bisa lihat bahwa sudah berubah ya Nah selanjutnya kita save and close Sekarang kita bisa melihat akun history nya atau jurnal history nya ya Disini di akun history kemudian kita range tanggalnya menjadi 16 Januari 2016 sampai 16 Januari 2016 Kita clear all dan munculkan hanya jurnal voucher saja Nah coba kita perhatikan disini Gain or loss nya sudah di kredit ya bukan di debit lagi Nah dengan demikian saat kita update profit and loss Maka kita perhatikan disini Gain or loss revaluasi fix asset sudah menjadi plus bukan minus Dan sekaligus depreciation expense of building juga sudah terhitung disini Oke jadi sudah jelas ya bagaimana aturan dalam melakukan revaluasi fix asset Sama dengan aturan dalam melakukan dispose nya yang seperti kita sudah pelajari sebelumnya Sebagai informasi terakhir untuk pembahasan fix asset kita kali ini Maka saya ingin mengajak kita untuk membuka solutioncenter.wordpress.com Seperti ditampilkan disini ya Jadi untuk fix asset anda bisa lihat di bagian kategori sebelah kanan Anda bisa klik di fix asset ya disini Nah anda bisa membaca artikel-artikel tips dan trik sehubungan dengan fix asset ini Yang belum sempat saya jelaskan pada video ini anda bisa membacanya disini Seperti contoh bagaimana melakukan retur fix asset yang dibeli secara kredit Anda bisa baca disitu ya Kemudian ini juga Misalnya kita melakukan dispose fix asset untuk melunasi hutang kepada vendor Atau memperoleh aktif tetap dari pelunasan piutang customer Jadi customer membayar piutang bukan dengan uang tunai atau transfer cash Tapi membayar dengan fix asset Bagaimana caranya bisa anda baca disini ya Banyak yang anda bisa ketahui di solutioncenter.wordpress.com ini Terima kasih